Musik Saya tidak yakin sebenarnya apakah ayahnya akan mengizinkan saat itu Karena melihat karakter ayahnya seperti itu Jadi, wah sebenarnya tidak geduk sekali Musik Apa sih aku rahasian dari kamu? Apa sih aku rahasian dari kamu? Banyak Banyak Ini salah satu pertemuan saya dengan pelamar yang menurut saya menarik ya Begitu pertama kali kita ketemu di hotel, kita ngobrol sedikit soal hubungan dia sama pacarnya Komang Musik Nama saya Raka, saya mempunyai seorang kekasih yang bernama Iko Mang Suryasi atau sering dipanggil Komang Kita sudah dua tahun menjalani hubungan LDR Hubungan LDR ini bukan hal yang mudah Tapi akhirnya setahun ini kita sudah bertemu kembali di Pulau Bali dan kita sudah jalan bersama di Pulau Bali Tetapi ini bukan berarti semuanya akan berjalan lancar Banyak halangan yang, rintangan yang akan kami hadapi ke depannya Tapi saya dan dia akan terus berusaha supaya hubungan ini tetap jalan Kalian kenal di mana awalnya? Kita pertama dulu kenal gak sengaja sebetulnya Jadi dulu pas jamannya pertama Facebook masih gencar-gencar itu media sosial Saya ngeliat dia posting di salah satu sahabat saya Jadi kalian tuh kenalnya dari sosial media ya? Iya dari sosial media Mungkin Mas Timmy kan baru nyampe dari Jakarta nih Gimana kalau kita sambil cerita-cerita kita jalan-jalan Oh boleh? Iya kita Mumpung di Bali nih Kalau keluar kayak gini saya betah di Bali berlama-lama Mumpung kita di Bali Boleh Oke akhirnya karena dia bagian dari komunitas mobil jeep di Bali Akhirnya dia ngajakin saya dengan mobil jeep terbukanya Menarik sih waktu itu Dia sempat saya ngajak jalan-jalan Kita ngobrol banyak disana Dia bercerita semuanya soal hubungan dia sama Komang Dan buat saya Raka sosok laki-laki yang sangat bertanggung jawab Ketika saya dapet musibah Waktu itu saya kuliah di Malang Jadi kita LDR ceritanya Belum LDR sih Jadi saya kuliah di Malang Itu udah jadian belum waktu Raka kuliah di Malang? Belum Jadi waktu itu saya nonton bola Pertandingan arema Oh iya di Kanjuruhan? Di Kanjuruhan Nah saya dapet musibah saya kecopetan Oke Jadi dompet semua hilang surat-surat Jadi mau gak mau saya harus pulang ke Bali Untuk mengurus surat-surat yang hilang Nah jadi saya pulang sehari ke Bali Terus saya ngajak dia untuk ketemuan Waktu itu ceritanya kita Jadi kita ketemuan pertama kali itu Setelah hampir dua bulan di sosial media Kita baru bertemu Kemudian dia nantang Emangnya mau ketemuan di mana Saya bilang Terserah di mana aja sih boleh Kalau memang kamu berani Langsung aja ke rumah aku Itu belum jadian ya? Belum jadian Oke Tapi bapak aku galak sekali loh Sama cowok yang setiap datang ke rumah aku Kalau melihat kisah perjalanan dengan Komang Banyak cerita dari dia yang membuat saya bisa Menginspirasi mungkin ya Buat kehidupan banyak orang Dalam artian mereka sudah banyak melalui banyak hal Mereka sempat LDR Terus gimana Raka juga bercerita tentang Perjuangan dia terhadap orang tuanya Komang Sampai akhirnya Dari yang awal mungkin saya dengar cerita dari Raka ini Tapi gak welcome Terutama bapaknya Komang terhadap Raka Kak, orang tua Raka sendiri sama Komang Sejauh ini gimana? Setuju? Support? Iya, kalau orang tua saya sih Pertama kali saya kenal-kenal Saya sudah coba kenalkan Komang dengan orang tua dan support Nah, ini bapaknya Komang ini yang agak sedikit Saya ragu dengan orang tua Komang kemarin Tapi kan kalian sudah 3 tahun Masih galak juga 3 tahun ini Masih sih sedikit galak Galak-galaknya pasti ada dia Nah, itu dia Maksudnya, jadi hari ini gimana kalau kita ke tempatnya Komang? Bang Demi Oh, Raka mau minta izin sama Iya, saya mau minta Menghadap bapaknya Untuk mohon izin dengan bapaknya Oke sih, kalau itu saya senang banget Istilahnya Di sini kan Raka pengen nunjukin bahwa Raka pun niat yang sangat serius terhadap Komang Itu artinya kalau kita punya niat yang serius Bukan hanya terhadap Komangnya Tapi terhadap keluarga misalnya juga Iya, Bang Kita ke rumah Komang baru saja Iya, kita ke rumah Komang aja sekarang, Pak Sayang Waktu dia bilang bahwa dia ingin minta izin sama ayahnya Komang Saya agak sedikit kaget ya Karena pada saat perjalanan kami mengobrol Itu Raka selalu memberitahukan kepada saya bahwa Sosok ayahnya Komang ini sepertinya kurang bersahabat dengan dia Kak, ini kan Raka meminta izin Meminta restu sama orang tuanya Komang Saya mungkin lebih baik saya nunggu di sini Jadi Raka silahkan masuk Supaya bisa lebih apa ya Lebih Suasananya kan lebih ke Raka sama calon Siap, Bang Orang tua Raka juga kan Papanya Komang Saya tunggu di sini ya Doan saya, Bang Tim Pasti Siap Jangan nervous Tenang ya Ini saya deg-degan sekali sebenarnya Terima kasih Saya gak yakin sebenarnya Apakah ayahnya akan mengizinkan saat itu Karena melihat karakter ayahnya seperti itu Jadi Wah sebenarnya Deng-deng-deng sekali